Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik Oke, di video kali ini aku mau ngebahas santai seperti biasa untuk ngomongin suka duka pake HP kali ini untuk suka duka pake Samsung Galaxy A05 yang 5 biasa ya, bukan yang ada S nya ya aku udah pake HP ini kurang lebih selama 1 mingguan guys ya ada ngerasain hal suka duka gitu, plus minus gitu karena kan gak ada produk yang sempurna ya apalagi untuk harga yang kelas entry level banget begini untuk harganya di tahun 2023 sekarang terbaru resmi 1.499.000 guys untuk varian RAM yang 4GB internal 64GB ada yang lebih tinggi, tapi yang aku bahas disini yang harga 1.4 yang gak nyampe 1.5, jadi murah dan menarik ya ini adalah HP penerus dari Samsung seri sebelumnya yaitu A04 yang biasa nah, kira-kira HP ini worth it gak dipake kayak gimana? langsung aja kita mulai guys oke guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai di HP ini pertama pada bagian desain dan bodinya ini malah mirip dengan HP-HP Samsung yang lebih mahal ya untuk modelnya tuh HP Samsung sekarang tuh kayak gini-kaya gini gitu guys bahkan untuk ranah di kelas flagshipnya juga seperti ini kita lihat dari modul kameranya yang berasa simple gitu bulatannya gak maksa untuk seperti boba gitu disini kecil-kecil tapi berasa simple, minimalis dan berasa apa ya kalem aja gitu guys terus untuk backdoornya disini punya finishing yang seperti kaca jadi berasa lebih mewah aja untuk tampilannya gitu guys meskipun bahan masih dari plastik untuk framenya disini ala-ala udah ngikutin tren HP jaman sekarang yang tepinya itu ngeruncing, flat tapi untuk tengah framenya disini agak ngelengkung dikit ini punya kelebihan waktu dipegang gak berasa tajem-tajem banget di tangan jadi feel gripnya berasa lebih enak aja guys untuk berat HPnya sendiri juga bisa dibilang sedang 195 gram biasanya HP segede ini tuh beratnya di atas 200 gram guys jadi gak berasa pegel buat dipake lama-lama selanjutnya suka yang kedua di HP ini pada bagian layarnya kalau kita lihat di bagian spek mah biasa banget PLS LCD, resolusi 720p, kerapatan di 260an ppi biasa banget guys tapi aku suka untuk user experience pengalaman pakenya gitu guys untuk layarnya sendiri punya ukuran yang bisa dibilang gede 6,7 inci dan model kamera depannya juga udah Infinity-U meskipun ini gak sekeren punch hole tapi di kelas harga segini rata-rata yang masih waterdrop gitu disini berasa lebih keren aja Infinity-U gitu guys terus untuk kualitasnya nih buat harian warnanya berasa cukup pas gak berasa terlalu gonjreng atau saturasi gitu yang gak natural atau agak pucat biasanya di HP harga segini tuh layarnya agak pucat gitu guys tapi disini enggak kalau aku rasa-rasa buat nonton-nonton masih cukup enak gitu guys aku juga suka dengan view angle layarnya yang bisa dibilang gak jelek-jelek banget guys untuk HP harga segini kalau dilihat dari serong tuh masih cukup bagus gak ngerdup-ngerdup gitu guys untuk warna putihnya aku juga suka ini warna putihnya bisa dibilang cukup flat gitu biasanya HP di harga segini warna putihnya tuh agak kebiruan gitu guys putihnya tipis tapi di HP ini enggak kayak gitu jadi dipakai tuh nyaman aja nih guys untuk brightness di luar ruangan kecerahannya juga bisa dibilang cukup meskipun ini enggak seterang HP yang lebih mahal di kelas 2 jutaan gitu tapi aku masih ngerasain masih cukup kelihatan guys bahkan kalian bisa melihat aku ngetik-ngetik di bawah trik matahari kayak gini ini enggak tipo meskipun di kamera kelihatan redup tapi aslinya enggak serdup itu guys selanjutnya suka yang ketiga di HP ini pada bagian user interface UI-nya disini pakai One UI versi core memang 5.1 tapi bodo amat intinya yang secara simpel HP Samsung tuh user interface-nya berasa simple, mudah dan kayak enak aja dipahamin gitu guys terus untuk kayak aplikasi bawaan bloatware juga enggak banyak terus iklan-iklan juga enggak muncul tuh aku juga enggak menemukan bug waktu pakai HP ini guys dan untuk pengoperasian di bagian tampilannya user interface-nya ke sana kemari juga berasa enak aja ke atas enggak ada yang mentok ke bawah juga enggak mentok ada fungsinya semua soalnya di brand lain ada yang geser ke bawah tuh mentok harus balik gitu terus untuk nambahin aplikasi ke depan juga berasa simple aja gini pokoknya enak deh terus untuk bar atas juga satu aja enggak kanan-kiri berasa simple terus untuk fitur di bagian user interface atau di bagian settingan pengaturan juga banyak guys ada double tap untuk menghidupkan sama mematikan HP ini terus ada juga layar belah untuk ngejalanin dual aplikasi ada juga layar pop-up terus ada juga mode satu tangan ada juga cloning aplikasi yang bisa ngegandain aplikasi ada dua gitu terus banyak yang lainnya mungkin aku perlu untuk bikin video khusus yang ngebahas fitur-fitur di Samsung A05 ini guys terus karena ini HP Samsung update software kedepannya juga lebih terjamin dibanding HP dari brand lain kalau aku baca disini bisa dapet peningkatan OS selama dua generasi terus dapet pembaruan keamanan selama empat tahun mantap guys oke selanjutnya suka yang keempat di HP ini pada bagian kameranya ya untuk resolusi ini 50MP kamera belakang kamera depannya 8MP untuk hasil foto di pencahayaan yang cukup baik kamera belakang ataupun kamera depan aku masih ngerasain gambarnya masih enak dilihat gitu guys terang terus dynamic range juga cukup bagus warnanya juga bisa dibilang cukup natural nggak aneh-aneh gitu guys hasil jepretannya tuh berasa konsisten aja guys terutama pada bagian warna untuk berbagai angle yang berbeda-beda gitu guys biasanya HP harga segini tuh buat motret beda-beda objek atau beda angle beda pencahayaan tuh warnanya karakternya berubah-ubah tapi di HP Samsung nggak begitu berubah guys kayak cukup konsisten aja gitu fokus sama detailnya juga bisa dibilang cukup oke mode potret di kamera belakang sama kamera depan juga bisa dibilang cukup rapi terus untuk foto di pencahayaan yang kurang kamera belakang punya fitur mode malam tapi kamera depan tidak punya tapi ada alat bantu yang pakai penerangan layar putih gitu guys untuk hasil jepretannya aku masih bisa bilang ini cukup oke ya guys jadi kamera belakang mode malamnya cukup ngebantu untuk objek-objek yang agak gelap gitu bisa ningkatin detail bisa minimalisir noise sama warnanya juga berasa lebih hidup objek yang nggak begitu kelihatan kayak pelang alfamat ini yang tadinya putih doang kalau pakai mode malam jadi kelihatan guys untuk perekaman videonya disini ada hal yang cukup mengejutkan kamera belakang bisa rekam di 1080p 60 fps jadi bisa dapetin video yang halus gitu guys tapi kalian jangan berharap lebih karena ini nggak punya stabilisasi jadi kalau bisa untuk rekam 60 fps itu pakai tripod atau rekam-rekam yang nggak gerak-gerak guys kalau gerak-gerak tuh 60 fpsnya nggak berasa smooth gitu guys fokusnya juga kadang-kadang nggak berasa kenceng suka lemot gitu fokusnya guys jadi bisa rekam 60 fps tapi kalau ditanya optimal apa belum ya disini memang belum optimal guys tapi bisa ya lihat-lihat kondisi aja waktu ngerekam guys untuk perekaman video standar baik kamera belakang ataupun kamera depan di 1080p 30 fps di sini memang kelihatan ya belum ada stabilisasi masih guncang-guncang untuk ketajamannya juga nggak tajam-tajam banget tapi aku masih suka karena warnanya masih cukup terang itu nggak berasa lebih redup dibanding kondisi aslinya gitu dan memang masih ya cukup cukup aja guys kalau untuk perekaman video sih nggak bisa dibilang bagus untuk HP 1 jutaan mana ada yang videonya bagus guys tapi kelas 1,4 juta videonya seperti ini aku masih ngerasain cukup oke cukup oke-nya juga didukung lagi dengan mikrofon yang ada 2 guys di bagian bawah sama di bagian atas jadi HP ini jelas diunggulin waktu buat rekam suara ataupun rekam video suaranya berasa lebih bagus aja oke guys ini adalah sampel perbandingan mikrofon daya tangkap suara dari Samsung A05 yang mic-nya ada 2 dengan Itel S23 yang cuma ada 1 dan ini harganya lebih mahal ya karena udah masuk kelas 2 jutaan kalian bisa lihat untuk penangkapan suaranya lebih bagus yang mana perusahaan aku cek itu memang jauh lebih bagus di Samsung ya guys di Itel ini agak sedikit noise suara dari luar agak sedikit kayak Samsung kalau di Samsung lumayan padat gitu cuman kalau ngomongin gambar disini aku gak membandingin gambar guys jelas beda karena ini Itel harganya lebih mahal selanjutnya suka yang kelima pada bagian performa buat main game ya ini jarang banget sih aku seneng dengan HP Samsung atau jarang banget HP Samsung kelas 1 jutaan buat main game tuh enak karena chipsetnya memang upgrade guys ini pake Mediatek Helio G35 seri sebelumnya A04 series tuh pake Helio P35 yang buat main game disitu jelas belum enak nah G85 ini udah banyak dipake kayak HP Xiaomi HP Infinix yang bau-bau gaming gitu guys Mobile Legends frame rate bisa tinggi grafis bisa ultra PUBG untuk settingannya bisa balance ultra atau HDH tapi memang kalau kita maksa pake HP ini buat main game-nya rata kanan mentok gitu kurang enak guys jujur masih sering ngerasain frame drop dan patah-patah nge-game-nya agak sedikit kurang mulus dan kalau kalian pengen ngerasain game yang lancar mulus bisa dipake agak lama mending turunin grafisnya di settingan medium itu bakal enak baik Mobile Legends ataupun PUBG guys aku udah nyobain seperti itu jadi intinya dari segi performa buat main game HP ini bisa dibilang cukup bisa buat main game oke guys suka yang ke-6 pada bagian speakernya disini memang kalau ngomongin HP yang harganya 1,4 gak boleh berespektasi suka tapi kayak bagus banget enggak juga guys ya inget harga ya ya memang disini speaker masih mono satu aja di bagian bawah dan itu udah sangat wajar karena di harga segini juga belum ada yang stereo tapi kalau untuk pengalamanku nyobain HP dari brand lain yang sekelasnya disini tergolong speakernya cukup bagus pertama nih speakernya tergolong cukup keras untuk volumenya berasa rame aja gitu guys terus untuk step volume atau tahapan volumenya juga cukup detail dan stabil biasanya ada HP yang diturunin dikit di 80% ke bawah tiba-tiba jomplang langsung ngecil disini gak kayak gitu guys berasa urutan aja gitu naiknya juga urutan jadi cukup bagus untuk speakernya sendiri juga berasa cukup rame ya gak cempreng-cempreng banget juga masih cukup enak lah buat ngedengerin musik podcast atau nonton-nonton berkonsumsi sosial media gitu masih cukup enak selanjutnya suka yang terakhir ini yang ketujuh pada bagian baterai sama chargingnya guys ya HP ini sudah punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan charging udah 25 watt ya baterainya dulu 5000 mAh nya yang aku rasakan ini tergolong cukup awet dibanding HP dengan baterai 5000 mAh yang lain gitu guys disini aku pakai HP ini dari baterai 100% ke 10% bisa dapet screen on time 8 jam 36 menit itu tergolong luar biasa guys padahal pakai jaringan data karena biasanya baterai 5000 mAh pengalaman yang aku cobain tuh ada yang 5 jam itu agak boros ada yang 6 jam itu standar kalau 7 jam sampai 8 jam itu udah tergolong awet dan ini 8 jam lebih terus menariknya lagi chargingnya juga cukup kenceng ya 1,4 bisa dapet charging 25 watt kayaknya ini paling kenceng guys tau aku di keluaran HP terbaru gitu karena kalau dari transient holding aja kayak Infinix Hot 30i sama Itel S23 Infinix Hot 30 Play Tecno Spark 10C Redmi 12C itu chargingnya pada 18 watt ada yang 10 watt kayak di Hot 30i sama Itel S23 disini 25 watt nge-charge-nya cukup kenceng guys aku nge-charge dari baterai 10% ke 100% cuman butuh waktu 2 jam 5 menit udah tergolong kenceng guys karena biasanya harga segini tuh nge-charge-nya ada yang 2,5 jam ada yang 3 jam lebih ini 2 jam oke guys dari tadi aku udah sharing sama kalian untuk hal yang aku sukai karena disini aku bukan sales Samsung atau di-endorse oleh Samsung aku juga bakal ngomong pada bagian yang kurangnya atau duka yang aku rasakan keluh kesahnya gitu pakai HP ini yang pertama pada bagian fingerprint disini tidak ada jadi untuk buka tutup layar kunci layar gitu buka lagi itu agak repot harus pakai pola kalau enggak pakai face unlock ribetnya pakai face unlock kalau lagi pakai masker enggak ngebuka meskipun ini face unlocknya juga bisa dibilang cukup kenceng tapi tetap aja enggak segar cep fingerprint yang tinggal tempel hidup disini kalau mau ngebuka layar harus ketuk dulu itu baru kuncinya ngebuka baru di-scroll ke atas enggak dibuka ngebuka sendiri enggak guys disini harus perlu di-scroll jadi tidak ada fingerprint untuk aktivitas kunci buka tutup layar agak sedikit repot selanjutnya duka yang kedua di HP ini pada bagian layarnya tadi aku suka karena layarnya udah cukup nyaman tapi ada keluhannya juga yaitu refresh rate-nya masih 60Hz aja dimana di HP lain di harga segini kayak HP dari Transion Holding misalnya udah mulai pada banyak yang refresh rate-nya 90Hz jadi untuk orang atau aku yang biasanya nyobain HP murah refresh rate tinggi buat geser-geser layar licin mulus di HP ini agak sedikit adaptasi guys karena buat scrolling memang agak sedikit apa jedak-jeduk jedak-jeduk bukan jedak-jeduk tapi patah-patah tapi enggak bukan patah-patah yang parah ya intinya enggak licin enggak mulus gitu lah buat kenyamanan memang ya enggak senyaman refresh rate tinggi jelas karena 60Hz aja selanjutnya duka yang ketiga di HP ini pada bagian kamera perekaman videonya ya kameranya ini kadang-kadang suka overheat guys waktu HPnya agak hangat terutama waktu ngerekam video di tempat terbuka gitu siang hari apalagi datanya lagi aktif internetnya gitu ini tuh tampilan kameranya di rekaman video kayak patah-patah guys kalau digeser-geser gitu apalagi kalau kita kayak bangga dan ngandelin banget perekaman video yang full terus-terusan di full HD 60fps ini kan bisa 60fps itu kerja kameranya lebih berat dan malah jadi sering overheat gitu panas guys kameranya jadi berat gitu lah dan itu sih keluhan yang aku rasakan jadi kadang-kadang waktu mau ngambil video dengan kondisi HP agak hangat itu rekamannya jadi jelek itu guys harus diademin dulu matiin datanya didinginin baru tuh HP bisa buat rekam normal lagi gitu guys oke guys mungkin segitu doang yang bisa aku ceritakan sama kalian suka duka pakai Samsung Galaxy A05 ya HP terbarunya dari Samsung yang harganya mulai di 1,4 jutaan bener-bener luar biasa banget Samsung yang biasanya brand gede ngasih speknya agak pelit tapi disini gak kayak gitu dan memang untuk pengalamanku sukanya cukup banyak dengan harga di kelas 1,4 juta ini menurut aku masih worth it banget guys kecuali kalau kalian mempermasalahkan pada bagian kelemahan atau dukanya barusan kalau enggak sih menurut aku masih layak banget buat dibeli guys worth it gitu meskipun aku disini gak di endorse atau salah si Samsung bukan guys ini bener-bener cucur videonya mungkin sekian aja dulu buat kalian yang ada komentar pendapat dengan HP ini ya unek-unek semuanya bisa ditulis di kolom komentar kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati